Kitab Masmur, Pasal 51 Pengakuan Dosa Ditulis setelah Nabi Natan datang memberitahu Daud mengenai hukuman Allah terhadap Daud karena ia berzinah dengan Bathsheba dan membunuh Uriah, suami Bathsheba. Ya Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih, kasihanilah aku dan hapuskanlah noda pelanggaranku. Basuhlah aku dan bersihkanlah aku dari kesalahanku. Pulihkanlah kesucianku, karena aku mengakui perbuatanku yang memalukan, yang menghantui aku siang dan malam. Sesungguhnya kepada engkaulah, aku telah berdosa dan melakukan perbuatan yang keji ini. Engkau melihat segala galanya dan hukumanmu keatasku adalah adil. Tetapi aku dilahirkan sebagai orang berdosa. Ya, sejak saat ibuku mulai mengandung aku. Engkau menghendaki kejujuran hati. Ya, ketulusan dan keterusterangan. Beri apalah aku kebijaksanaan dalam hal ini. Perciki aku dengan darah yang menyucikan dan aku akan bersih kembali. Basuhlah aku dan aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Dan setelah engkau menghukum aku, kembalikanlah sukacitaku. Janganlah terus-menerus memandang dosa-dosaku. Hapuskanlah dosa-dosa itu. Ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru dan bersih, ya Tuhan, yang dipenuhi pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Jangan aku dibuang, disingkirkan dari hadapanmu untuk selama-lamanya. Janganlah mengambil roh kudus daripadaku. Kembalikan kepadaku sukacita keselamatan yang daripadamu dan jadikanlah aku rela menaati engkau. Maka, aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang-orang berdosa dan mereka yang bersalah seperti aku akan bertobat dan kembali kepadamu. Janganlah engkau menjatuhkan hukuman mati keatasku. Ya Allahku, hanya engkau yang dapat menyelamatkan aku. Maka aku akan menyanyikan pengampunanmu karena bibirku akan terbuka. Ya, betapa aku akan memuji engkau. Engkau tidak menghendaki persembahan kurban. Seandainya engkau menghendakinya, dengan segala senang hati, aku akan mempersembahkannya. Yang kau kehendaki adalah jiwa yang hancur oleh penyesalan dan pertobatan. Hati yang remuk redam oleh penyesalan, ya Allah, tidak akan kau abaikan. Lagipula, ya Tuhan, janganlah menghukum Israel karena dosa-dosaku. Tolonglah umatmu dan lindungilah Yerusalem. Dan apabila hatiku benar, maka engkau akan bersuka cita atas kebaikan yang kulakukan dan atas lembu jantan yang kupersembahkan di atas mesbahmu.